Salam semangat, salam sehat, Bapak-Ibu Guru hebat. Pada kesempatan ini, saya Alphonsus Glori Anggiat Moko dari SDK Sang Timpasurwan sebagai CGP di Angkatan AM. Saya mau merefleksikan kembali apa yang sudah menjadi bagian daripada kagasan yang bisa diterjemahkan dalam rangka untuk memperkuat kembali bahwa mungkin saat ini saya atau Bapak-Ibu Guru perlu mendapatkan soal perhatian, perlu mendapatkan soal keterampilan, pengetahuan yang mampu mengarahkan setiap apa yang kita lakukan dalam melayani ketentuan peserta didik sesuai dengan konsep yang digagas oleh Giajar Dewan Toro. Nah, pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Menurut Giajar Dewan Toro, bahwa pengajaran atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai on the which adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu dan berfaedah untuk kecakapan hidup para peserta di secara lahir dan fakir. Sedangkan pendidikan, ini dalam bahasa Belanda kita kenal sebagai up feeding, memberikan tuntutan berhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia ataupun anggota masyarakat. Giajar Dewan Toro memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang terhadap makna pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Nah, dalam hal ini, pemikiran tentang dasar-dasar pendidikan yang sudah digulirkan oleh Giajar Dewan Toro sendiri bertujuan untuk menuntun skala kodrat yang ada pada anak-anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan. Hal ini berkaitan dengan model dan metode belajar yang perlu diberikan karena siswa yang kita hadapi itu berbeda-beda. Oleh sebab itu, pembelajaran harus terpusat pada aktivitas siswa. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat mereka. Inilah yang akhirnya mewujudkan kemerdekaan dalam belajar. Tetapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlah. Atau dalam hal ini, boleh dikatakan perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kodra zaman mengindikasikan bahwa sebagai harus membekali para peserta didik sesuai dengan kebutuhan yang ada pada saat ini. kita yang hadir dalam ruang disruksi yang penuh dengan ketidakpastian. Belum lagi, bila kita jumpai bahwa akses dan arus teknologi yang berdikudas, yang tidak bisa kita tinggalkan, oleh sebab itu, kita harus mampu beradaptasi dalamnya. Dalam konteks pembelajaran sekarang, ya paling tidak siswa harus diberikan pembekalan atau kita bekali dengan kecakapan yang diperlukan khususnya pada abad 21. Kursi pekerti juga harus menjadi bagian yang senantiasa kita biasakan lalu kegiatan-kegiatan pembiasaan. Kita berikan teladan bagi para peserta didik, sehingga mereka mampu mengembangkan dan menempatkan diri mereka dalam hal ini akan menumbuhkan budi pekerti sesuai dengan yang kita harapkan. Sehingga setidaknya nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia yang kita tanamkan bisa diwujudkan dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, pembelajaran dalam hal ini, kita ingat bahwa dunia anak adalah bermain dan belajar. Maka dalam proses pembelajaran haruslah ada kebahagiaan, haruslah ada kegembiraan. Salam inspiratif, Bapak-Ibu guru hebat. Terima kasih. Terima kasih.